assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade linksys e2000 dari firmware original ke ddwrt ya teman-teman jadi seperti itu baik teman-teman kita login dulu seperti biasanya admin-admin ya password dan usernya jadi seperti inilah tampilannya teman-teman seperti ini tampilannya Nah sekarang kita ke administration ya di kita klik disitu teman-teman kemudian kita perhatikan kita klik disini lagi nah sudah tampil halaman untuk upload ya teman-teman Nah kita langsung upload seperti ini ini jadi simpel sih sebenarnya cuman mungkin teman-teman ada yang tidak tahu eh tombolnya dimana halamannya dimana seperti itu kita langsung kita eksekusi ya teman-teman jadi kita tunggu saja sampai selesai ya di sini memang agak lama eh berhubung memang yang Hai prosessornya juga rendah ya teman-teman hai 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 baik jika teman-teman merasa terlalu lama silahkan di skip ya teman-teman ya jadi upgrade is successful jadi sukses ya teman-teman kita tinggal tunggu saja portlannya restart dan kembali connect ya teman-teman Nah begitu connect sudah otomatis langsung ke ddwrt teman-teman jadi disini juga lumayan agak lama ya koneksinya jadi kelihatan putus nyambung putus nyambung dulu terakhir nanti langsung connect ya temen-temen jadi kita perhatikan masih identifying masih menunggu IP ya yang diberikan oleh router ya sudah nyambung teman-teman jadi langsung kita ke saja ke IP defaultnya jadi disini kita buat user dan password dulu ya teman-teman jadi disini semuanya kosong ya jadi kita harus isi user dan passwordnya passwordnya diulangi ya ditulis dua dua kali teman-teman nah seperti itu nah jadi seperti ini tampilannya teman-teman ini adalah Hai operating system ddwrt ya jadi kita lihat isinya dulu kita login seperti yang kita buat tadi ini seperti ini jadi seperti ini ya teman-teman tampilan dalemannya fiturnya banyak banget jadi diwifi aksespoin disini ya support 5 GHz ya teman-teman jadi seperti ini dalemannya fasilitasnya lengkap ya teman-teman diwifi aksespoin disini ya teman-teman diwifi aksespoin disini ya teman-teman lumayan sih jika kita bisa menguasai operating system ini disini bagian network ini adalah bagian setting pilihan ya teman-teman diwifi aksespoin disini ya teman-teman diwifi aksespoin disini adalah lan jadi mau ganti default IP disini ya teman-teman bagian status cuman harus switch ya bagian aksespoin tidak bisa aktif 2,4 dan 5 GHz nya teman-teman jadi harus bergantian jadi seperti itu ya teman-teman baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati